Hai, jumpa lagi bersama keluarga klasik, hari ini kami mau sharing sedikit tentang mobil gas 69 buatan Rusia. Jadi mobil jeep militer buatan Rusia ini sangat populer di Indonesia khususnya di kalangan TNI pada era 60-an dan 70-an. Karena mobil ini dijadikan sebagai mobil dinas komandan satuan ABRI pada saat itu. Gas 69 pertama kali masuk ke Indonesia setelah berhasil mengalahkan 4 kompetitornya yang berasal dari Inggris dan Jerman. Mobil dari Inggris yaitu Austin Gypsy dan Land Rover, sedangkan dari Jerman yaitu Steyl Demla dan Dikavi. Kompetisi dilakukan melalui adu kekuatan jelajah yang dikelar ABRI sejauh 4.000 km melewati hemparan pasir dari wilayah Gunung Pulau Jawa selama 50 hari. Mobil-mobil tersebut diminta mengelilingi Pulau Jawa sebanyak dua kali. Perlombaan ini disebut oleh salah satu surat kabar di Indonesia sebagai uji coba terbesar dan terberat untuk mobil-mobil Eropa yang pernah ada di Indonesia. Mikhail Siganov, wartawan Rusia yang telah 10 tahun menetap di Indonesia, dia bercerita tentang mobil Rusia Gas 69. Dalam tulisannya, dia menyebutkan bahwa mobil-mobil ini berkeliling di tengah pasir vulkanik hitam pesisir Jawa, memanjat hutan di sekeliling gunung berapi, dan sering tidak diizinkan berhenti selain mengisi bahan bakar, menambah pelumas, dan pergantian sopir. Pada sesi uji terakhir, mobil-mobil tersebut diminta melintasi sungai di wilayah pinggiran kota Bandung, Jawa Barat. Pada saat uji terakhir, saingan Gas 69 yang masih tersisa adalah Land Rover. Namun sayangnya, Land Rover mogok di tengah-tengah sungai dan bahkan harus ditarik oleh Gas 69. Dari situlah akhirnya Gas 69 dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian diborong oleh pemerintahan zaman Presiden Soekarno sebanyak 4.000 unit. Begitulah cerita singkat awal mula Gas 69 masuk ke Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video keluarga klasik. Terima kasih, bye. Terima kasih, bye.